Salam sejahtera buat kita semua, kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita, roh kudusnya sudah membimbing kita pagi hari ini untuk boleh datang kepada Tuhan dalam tujian penyembahan kita. Sekarang waktunya kita belajar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih buat pagi hari ini, buat hari yang baru, perkat yang baru, hati yang baru. Kami percaya Tuhan ketika kami datang menghadap Engkau, memuji menyembah Engkau di pagi hari ini, maka berkat-Mu tercurah bagi kami. Sukacitamu akan melimpah dalam hidup kami dan damai sejahteramu menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, sebentar Tuhan kami akan belajar firman Tuhan, biarlah Tuhan hati kami seperti hati yang haus dan lapar akan Engkau. Biarlah Tuhan hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera, sehingga kami Tuhan bisa menerima firman-Mu dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berpilmanlah Bapak yang baik, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang doa ya. Jadi kemarin kita sudah belajar apa itu doa, kemudian tujuan doa itu apa, dan juga puasa doa itu apa, dan sekarang kita belajar apa itu manfaat doa. Ya tentu segala sesuatu ada manfaatnya, segala sesuatu Tuhan jadikan itu ada gunanya, ya. Dan pada pagi ini kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang mengenal Tuhan, yang percaya kepada Yesus, kita harus tahu. Ada enggak ya manfaat doa saya, gitu ya. Jangan kita berdoa tapi kita tidak tahu manfaatnya. Baik, Bapak Ibu kita langsung saja pada pagi hari ini ada tujuh manfaat dari doa. Yang pertama, manfaat doa itu adalah sebagai perlengkapan senjata Allah dalam peperangan rohani. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan diberikan perlengkapan rohani untuk berperang menghadapi segala musuh-musuh kita. Alkitab mencatat ataupun berkata, Tuhan berkata bahwa musuh kita adalah bukan melawan daging, tapi melawan penghulu-penghulu di udara. Kuasa-kuasa kegelapan, ya. Kita mau baca di Epesus 6, ayat 10 sampai dengan 18, ya. Ini cukup panjang, ya Bapak Ibu, ya. Saya berharap kita bisa membacanya di rumah. Tapi saya baca secara cepat, ya. Jadi di situ juga judulnya perlengkapan rohani. Jadi yang pertama, manfaat doa itu adalah sebagai perlengkapan senjata Allah di dalam kita, di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan, untuk dalam melakukan peperangan rohani, ya. Saya bacakan Epesus 6, ayat 10 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat mudara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jerahkan keadilan. Kakimu berkesutkan kerelaan untuk memberitakan Injil Damai Sejahtera. Yang 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin Bapak Ibu ya. Lumayan panjang firman Tuhan. Nanti kita bisa baca, kita simak. Di rumah kita minta tuntunan roh kudus. Karena waktu kita terbatas. Tapi tadi, yaitulah manfaat dua itu. Sebagai perlengkapan senjata Allah yang diberikan kepada kita. Agar kita kuat. Agar kita bisa menghadapi penghulu-penghulu di udara. Penguasa-penguasa dunia gelap. Selama kita masih ada di muka bumi ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Manfaat dua adalah juga untuk mengatasi masalah. Dan kesulitan. Dalam Matius 21 ayat 21b. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Hal itu akan terjadi. Amin. Itu Yesus langsung mengatakan kepada murid-muridnya. Jika kamu berkata kepada gunung ini. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Maka hal itu akan terjadi. Jadi kalau ada kata sepakat. Sepakat kita dengan orang yang bersama-sama dengan kita. Ataupun juga kita sepakat fokus beriman kepada Tuhan. Maka itu terjadi. Bapak Ibu. Saya pernah mengalami. Kami pernah mengalami kejadian. Hampir kecelakaan. Jadi ceritanya. Waktu itu kami tur dari kantor suami. Kemudian kami ada tur. Ternyata di tengah jalan itu kami tidak mengenal daerah itu. Dan waktu itu hujan. Licin. Jadi di sebelah kiri itu jurang. Sebelah kanan tembok. Jadi jalan itu adalah gunung yang dibelah. Dari antara gunung. Tapi gunung dibelah. Tapi bawahnya itu memang langsung laut. Kemudian. Masa Pak Lamsar tahu ini ya. Daerah Sidik Talang. Mau turun ke Dolok Sanggul. Ada namanya di sana. Dolok Pertangisan ya. Pak Lamsar pasti tahu itu. Karena daerahnya itu ya. Nah kami tidak tahu gunung itu seperti apa. Daerah itu seperti apa. Nah rupanya. Hujan kami sudah mau pulang. Habis dari Samosir. Naik dari tele. Terus keluar dari itu tadi. Turun mau balik ke Dolok Sanggul gitu ya. Ternyata di situ ada di depan kami kecelakaan motor. Karena kami menghindar. Waktu suami yang bawa ya. Karena kami suami menghindar agar tidak kena yang jatuh itu. Ada kecelakaan motor. Dia banting sir ke kiri. Banting sir ke kiri. Ternyata dari depan. Datang mobil kijang. Mau menghantam kami. Waduh itu. Kami yang di dalam mobil itu. Saya posisi di depan sama anak. Dan juga ada beberapa teman. Satu kerjaan dia. Kita langsung teriak. Tuhan Yesus. Tolong. Itu spontan Bapak Ibu. Dan pada hari itu juga. Saat itu juga. Mujizat terjadi. Mobil yang tadinya kami itu berjalan sebelah kiri. Dikit lagi masuk jurang. Itu bisa terangkat. Itu mobil. Jadi ke sebelah kanan terbanting ke tembok. Ke tembok maksudnya. Ya itu tembok lah ya. Karena gunung gitu ya. Itu bisa terbanting. Itu terangkat. Kalau nggak terangkat nggak mungkin. Karena jalan raya itu kan bisa dua belah ini ya. Maksudnya berlawanan arah ya gitu ya. Itu terangkat. Jadi kami terbanting. Sehingga kami tidak masuk ke Pulau Samosir ya. Terjun bebas aturan tadinya kami ke Pulau Samosir ya. Seperti itu ya. Ke laut itu. Ke danau ya. Danau Toba itu ya. Nah itu seperti itu Bapak Ibu. Wah itu luar biasa. Dan kami bersyukur. Kami nangis saking. Begitu luar biasanya Tuhan itu bekerja. Ya seperti itu Bapak Ibu. Nah itu contoh ya. Apabila kita sepakat. Itu memang benar-benar kita macam seperti di komando gitu. Langsung semua serentak berteriak. Tolong kami Tuhan Yesus. Langsung. Itu mobil terangkat yang tadinya udah ke kiri. Itu selip dikit lagi. Jadi memang terjun langsung itu ke danau Toba itu. Ke laut itu. Ke jurang. Nah tapi ini kami diangkat. Langsung. Jadi bisa pindah ke sebelah kanan. Dan orang yang tadi itu gak akan ditabrak. Karena ada di depan orang yang kecelakaan. Jadi pas lewat tikungan gitu ya. Itu luar biasa. Pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Nah itu contoh Bapak Ibu ya. Jadi seperti tadi dibilangkan. Kalau kamu sepakat. Kamu bilang beranjatlah kepada gunung tercampak. Kalau itu terjadi. Itu terjadi Bapak Ibu. Kalau kita percaya dengan iman. Kita katakan. Ya amin Bapak Ibu ya. Itu yang kedua. Sekarang kita lanjut. Yang ketiga. Apa manfaat doa? Manfaat doa itu juga merupakan saluran kuasa dan urapan dari Allah. Di dalam kisah Rasul 4 ayat 31. Firman Tuhan berkata demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa. Goyanglah tempat mereka berkumpul. Tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan roh kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan peran. Ketika kita berdoa. Ketika benar-benar kita fokus. Dan kita izinkan roh kudus bekerja. Di dalam hidup kita. Hati kita. Seluruh kehidupan kita. Maka roh kudus bekerja. Dan terjadi manifestasi. Terjadi sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Di situ dikatakan. Maka goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Karena ada kuasa Allah. Ada kuasa roh kudus yang luar biasa. Yang membuat. Yang mengguncang tempat itu. Sehingga semua mereka dipenuhi dengan roh kudus. Dan mereka berani memberitakan firman Allah. Banyak kesaksian-kesaksian. Mungkin kita dengar. Tadinya tidak bisa berbicara. Maksudnya tidak lancar berkomunikasi. Tidak berani berdiri di depan mimbar. Tapi karena kuasa roh kudus. Karena dipenuhi oleh roh kudus. Maka berani berbicara. Berani menyampaikan firman Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat. Manfaat doa. Yaitu kekuatan mengatasi pencobaan. Dalam Lukas 22 ayat 40. Yesus berkata. Setelah tiba di tempat itu. Ia berkata kepada mereka. Berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh. Dalam pencobaan. Ini Tuhan Yesus langsung mengatakan kepada muridnya. Kita harus berdoa. Agar kita tidak jatuh kepada pencobaan. Kadang-kadang yaitu tadi. Kalau kita tidak kuat berdoa. Maka kita tidak punya kepekaan. Kalau kita tidak punya kepekaan. Maka kita jatuh ke dalam dosa. Kalau kita punya kepekaan. Ketika kita mau melakukan sesuatu. Kalau itu tidak baik. Maka roh kudus akan berbicara di hati kita. Alarm itu akan bicara. Jangan, jangan, jangan. Atau kita deg-degan. Kalau saya jantungnya itu deg-degan. Langsung cer-cer. Kalau memang itu tidak baik. Seperti itu. Jadi ada alarm. Ruh kudus bicara di dalam hati kita. Kemudian yang selanjutnya. Apa manfaat doa? Yang kelima. Menjadi penyalur berkat. Bagi orang lain. Dan juga diri sendiri. Dalam 1 Timotius 2 ayat 15. Alkitab berkata. Tetapi perempuan akan diselamatkan. Karena melahirkan anak. Asal ia bertekun dalam iman. Dan kasih. Dan pengudusan. Dengan segala kesederhanaan. Firman ini berkata. Bagaimana karena perempuan dulu yang pertama. Jatuh ke dalam dosa. Yang digoda oleh iblis. Yang digoda oleh ular. Sehingga dikatakan perempuan juga diselamatkan. Asalkan bertekun dalam iman. Dalam kasih. Dan juga menguduskan diri. Pengudusan di dalam Tuhan. Dan dalam segala kesederhanaan. Ini jelas memang. Kita itu diajar untuk sederhana. Tidak perlu berlebihan. Seperti itu bapak ibu ya. Nah itu yang kelima. Dan yang keenam. Manfaat doa itu. Adalah undangan. Untuk kehadiran malaikat Allah. Kita baca kisah Rasul 12. Ayat 5 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Saya baca untuk kita semua bapak ibu. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun. Mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes. Hendak menghadapkannya kepada orang banyak. Petrus tidur di antara dua orang prajurit. Terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu. Prajurit-prajurit pengawal. Sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus. Dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya. Bangunlah segera. Maka hugurlah rantai itu. Dari tangan Petrus. Wow luar biasa bapak ibu ya. Jadi dengan doa juga kita bisa mengundang malaikat. Doa-doa. Saudara kita. Kita mendoakan saudara kita. Bisa mengundang malaikat untuk hadir. Itu dialami oleh Petrus. Nanti kita baca selanjutnya bapak ibu ya. Cerita itu. Yaakobus mati. Petrus dilepaskan dari penjara ya. Itu perikopnya. Nanti dibaca sendiri bapak ibu ya. Nah demikian luar biasa. Ternyata manfaat dua itu. Nah. Selain itu juga yang ketujuh. Ya adalah. Sebagai sarana pertumbuhan rohani. Jadi orang yang sudah. Sudah bertumbuh imannya. Pasti suka berdoa. Jadi setiap kita. Kalau sudah dibilang. Kita ini percaya sama Tuhan. Kita sudah melekat dengan Tuhan. Dan memang sarana kita untuk melekat kepada Tuhan itu. Untuk intim kepada Tuhan itu adalah lewat doa. Karena sudah dikatakan doa itu adalah nafas hidup kita. Nafas hidup bagi orang Kristen. Kita bicara kepada Tuhan lewat doa. Apa yang kita alami. Apa yang kita rasakan. Sehingga orang yang sering berdoa. Baik itu di dalam keluarga. Baik di dalam lingkungan gereja. Ataupun lingkungan pekerjaan. Atau apa saja. Mungkin ada grup-grup doa yang lain. Itu pertumbuhan rohaninya semakin pesat. Dan semakin haus kepada Tuhan. Semakin rindu untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Karena lewat doa-doa itu. Kita bicara kepada Tuhan. Dan semakin lama orang yang suka berdoa itu. Dia tidak lagi berdoa formil. Bapak Ibu. Saya kalau berdoa itu. Walaupun di pasar. Saya berdoa dalam hati. Karena bicara berdoa itu kan hati. Ketika saya belanja. Saya berdoa. Tuhan. Ini saya tawar berapa ya. Itu kalau saya di pasar. Saya tawar berapa ya. Kasih saya sinyal. Nah sudah. Sambil saya pilih-pilih. Sambil saya dengar. Suara hati itu. Oh sekian. Saya tawar. Kan gitu kan. Nah. Kalau kita berdoa dulu biasanya. Kita tidak kecewa dan dia juga tidak dihugikan. Nah itu pengalaman saya. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi simple sebenarnya. Jadi ketika kita belanja. Ketika kita berjalan. Ya. Mungkin menuju ke kantor. Ya banyak kesaksian-kesaksian Bapak Ibu ya. Saya sering kalau sudah terdesak itu mau pelayanan naik motor. Kadang-kadang yang satu jam itu bisa kita tempuh 40 menit. Gitu. Ya. Padahal itu. Jam macet gitu ya. Jam matet. Tapi. Kalau kita berdoa. Tuhan dalam nama Yesus. Saya hari ini pelayanan. Dan memang kita tidak sengaja. Kita fokus kepada Tuhan. Hari ini saya mau pelayanan. Bla 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 bla. Tolong Tuhan tibahkan saya. Kau berjalan di depan. Ya. Maka. Saya percaya saya akan tiba di sana. Tepat pada waktunya. Nah itu bisa Bapak Ibu. Yang biasanya itu jam macet orang banyak. Tapi kita bisa setengah jam kita bisa nyampe. Ya. Saya percaya Bapak Ibu juga punya pengalaman. Pengalaman pribadi. Bagaimana. Ya. Ketika. Tuhan itu menyertai kita. Dan itu bisa terjadi. Lewat doa. Kalau kita tidak berdoa. Kalau kita tidak minta. Maka roh kudus tidak bekerja. Dia diam saja. Ya. Walaupun dia tinggal di dalam kita. Ya. Karena dia pikir. Ya. Kita tidak perlu dia. Makanya ada istilah ya. Ataupun. Apa namanya. Power statement ya. Pernah mungkin dengar Bapak Ibu. Kalau kita angkat tangan. Ya. Maka Allah turun tangan. Itu tadi. Kita nyerah. Kita udah. Saya nyerah Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Ketika kita menyerahkan. Kita angkat tangan. Maka Tuhan turun tangan. Itu benar. Tapi kalau kita yang mengegang atau mengendalikan. Maka kita menguasai. Maka Tuhan itu roh kudus itu hanya melihat. Diam saja dia. Dia yang angkat tangan. Kalau kita berusaha menguasai. Ataupun kita berusaha menyelesaikan. Dengan cara kita sendiri. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu. Di pagi hari ini. Ya. Tadi kami sudah jelaskan beberapa manfaat doa. Dan itulah. Makanya kita itu perlu berdoa. Karena kita butuh. Ya. Senjata rohani. Untuk berperang. Melawan. Ya. Kuasa-kuasa kegelapan dunia ini. Melawan kejahatan-kejahatan. Yang mencoba mengganggu kita. Yang mencoba mempengaruhi kita. Agar kita jatuh ke dalam dosa. Ya. Dan juga. Lewat doa itu. Kita minta kepada Tuhan. Agar kita bisa mengatasi masalah kita. Kita sebagai saluran. Dan berkat buat orang lain. Ya. Dan juga kita bisa mengatasi pencobaan. Bahkan dikatakan. Mengundang malaikat. Ya. Kita mengundang. Kalau sekarang ini. Mungkin ya kalau kita bilang malaikat. Nanti orang. Ah. Masa sih. Gitu ya. Tapi lebih tepatnya kalau sekarang. Kita mengundang hadirat Tuhan. Hadir. Ya. Ketika kita berdoa. Ketika kita mengadakan penyembahan. Kita undang hadirat Tuhan. Hadir. Maka orang-orang. Yang ikut bersama-sama dengan kita. Beribadah bersama-sama dengan kita. Mereka juga merasakan jamahan Tuhan. Mereka juga merasakan bahwa. Ala itu. Dasyat. Ala itu. Bicara di hati mereka. Dia sedang memeluk. Ya. Dia sedang. Bersama dengan kita. Dan apa saja yang. Kita minta. Apa saja yang kita inginkan. Kalau kita sepakat dengan Tuhan. Dengan iman. Maka itu terjadi di dalam hidup kita. Hari-hari ini ada banyak lagu bereder. Yang luar biasa ya. Lagunya. Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji. Dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat. Percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Kemenangan darimu. Gitu ya. Jadi ketika kita bersepakat. Iman kita sepakat dengan Tuhan. Bahwa kuasa Tuhan sanggup melakukan. Maka kita akan menerima. Ujijat itu. Apapun itu ya. Jadi kita percaya. Kita punya Tuhan yang besar. Punya Allah yang besar. Yang sanggup menggenapi. Dan firman Tuhan berkata. Tidak ada firmanya yang kembali sia-sia. Dia pasti melakukan. Apa yang sudah disuruh. Ataupun diperintahkan oleh Allah Bapak. Kepada setiap firman. Yang sudah kita dengar. Maka pada pagi hari ini Bapak Ibu. Mari kita lebih giat lagi bertuah. Karena lewat berdoalah. Kita bisa mengalami banyak mujijat. Mengalami banyak perkara. Bahkan kita jadi seluruh berkat. Buat orang lain. Dan apa yang kita kerjakan. Kalau kita berdoa. Maka itu selaras dengan firman Tuhan. Kita jadi berkat. Dimanapun kita berada. Kita menjadi garam. Dimanapun kita Tuhan tempatkan. Kita percaya. Setiap anak-anak Tuhan. Yang sudah percaya kepada Kristus. Di dalam Yesus. Maka kita sudah diberikan kuasa. Maka otoritas. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Dengan satu tujuan. Agar semua. Agar setiap orang. Yang ada di muka bumi ini. Jangan ada yang binasa. Allah mau. Kita semua selamat. Allah mau. Apa yang terjadi di surga. Itu juga terjadi di bumi. Ada damai sejahtera. Ada syukacita. Ada pujian. Ada penyembahan. Itulah yang Tuhan inginkan. Di dalam kehidupan kita juga. Demikian firman Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu. Sekali lagi. Yuk kita rajin terus berdoa. Saya bangga kepada seluruh partisipan. The power of love. Yang rajin. Pagi-pagi juga sudah hadir. Mari kita lebih setia lagi. Dan mari rasakan lawatan Tuhan. Lewat doa. Lewat pujian penyembahan kita. Maka ketika kita. Sudah melakukan bagian kita. Maka kita percaya. Allah kita yang dasar itu tuh. Akan melakukan bagiannya. Terima kasih buat pagi hari ini. Buat kesempatan juga yang diberikan bagi kami. Untuk menyampaikan firman pagi hari ini. Kita berdoa. Bapak terima kasih. Buat pagi hari ini. Kami sudah belajar Tuhan. Apa. Manfaat. Kami berdoa. Kami berbicara kepada Tuhan. Kami mendengarkan suara Tuhan. Pagi hari ini Tuhan. Kami sudah diajarkan beberapa hal Tuhan. Agar kami Tuhan. Mempunyai. Keberanian. Agar kami Tuhan. Mempunyai senjata rohani. Untuk melawan kuasa-kuasa. Kegelapan yang ada di dunia ini Tuhan. Agar kami juga. Menjadi seluruh berkatmu. Agar kami juga. Bisa mengatasi masalah kami. Agar kami juga bisa mengalami mujijat. Bahkan agar bertumbuhan rohani kami Tuhan. Semakin dasyat. Terima kasih Bapak. Buat anugerah yang kau berikan. Buat setiap kami pada pagi hari ini. Kami mau belajar lebih lagi Tuhan. Agar setiap apa yang kami kerjakan. Ketika kami berdoa. Kami menerimanya. Ketika kami percaya. Maka mujijat itu terjadi atas hidup kami. Inilah hidup kami Bapak. Inilah hati kami. Kami rindu terus bersekutu dengan Tuhan. Lewat doa kami. Lewat pujian kami. Lewat penembahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Kami berdoa. Untuk pemberitaan firman pada pagi hari ini. Haleluya. Amen. Saya serahkan kepada Pak Surbakti. Amen. Amen. Terima kasih. Bapak Pak hari ini. Cukup jelas ya. Bagi kita. Ada tujuh bagian. Kita belajar pada saat ini. Itu tentang penggunaan rohani. Mengatasi masalah. Merupakan seluruh kuasa. Kekuatan dalam percobaan. Menjadi penyeluruh berkat. Sebagai orang lain. Dan juga undang untuk kehadiran malaikat. Sebagai serana penggunaan rohani. Jadi. Saya bersaksi ya. Salah satu kekuatan. Saya dalam melayani. Itu adalah doa. Itu yang paling utama. Nah. Dalam doa itu. Apa yang saya dapatkan. Pertama. Saya punya kepekaan. Bagaimana bimbingan Tuhan. Sering saya katakan kepada. Bapak orang. Bahwa. The power of ini. Bukan milik seseorang. Milik Tuhan ya. Nah. Kami ini dipercayakan untuk. Mengatur. Mengelola. Nah. Berbagai ragam. Pendapat. Ide. Bagasan. Saran. Tapi. Untuk hal ini semua. Kami buat dalam doa. Nah. Karena. Doa itu. Kunci jawaban. Nah. Dan doa ini. Kami belajar untuk. Ada kepekaan. Rohani. Kepada Tuhan. Ada kemudian. Kenapa. Menangis. Itu. Menangisi. Jiwa-jiwa yang. Belum paham. Tentang kehendak Tuhan. Itu bisa. Air mata. Yang kedua. Kenapa menangis. Karena. Mengucap syukur. Kepada Tuhan. Dia sungguh baik. Tidak sama seperti dia. Kadang kita bisa menangis. Jadi banyak alasan-alasan. Kenapa kita menangis. Dan alasan-alasan itu. Tuhan simpan. Dalam kirbatnya Tuhan. Jadi doa ini adalah. Sarana untuk kita bisa. Bercerita kepada Tuhan. Berdialog. Berdialog. Di sampai hari ini. Kekuatan doa lah. Membuat kami. Bisa kuat. Kekuatan doa lah. Membuat kami. Bisa bangun lebih awal. Mari belajar. Memberikan contoh. Jadi. Bangun pagi. Paling sedikit. Jam tiga. Sudah bangun. Ada persekutuan. Pribadi. Nah. Kenapa bangun lebih cepat. Tidak ada yang maksia. Tapi memang. Niat hati. Niat hati itu sungguh-sungguh. Bersukudu dengan Tuhan. Melayu doa. Jadi. Saya mengalami sendiri. Ketika. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Saatnya kadang-kadang. Menyampaikan firman Tuhan. Awalnya saya tidak tahu. Dari mana memulainya. Apa saja. Ayat-ayat yang saya sampaikan. Tapi itu dibukakan oleh Tuhan. Nah ini satu kesaksian. Saya bisa baik buat kita. Supaya kita mencintai. Namanya doa. Doa ini bukan satu keterpaksaan. Tapi. Menjadi gaya hidup. Ketika menjadi gaya hidup. Untuk bangun pagi. Bukan hal yang sulit. Kita bisa. Join. Tepat waktu. Penyelenggara. 15 menit. Sebelum waktunya. Yang bertugas. Sudah join. Sudah. Oke. Tuhan. Dulu saya juga. Seperti saudara. Bangun sulit. Dan sebagainya. Tapi saya belajar. Saya belajar. Dan belajar. Saya tidak pernah berhenti. Untuk belajar. Nah. Dengan kondisi ini. Sudah aku. Saya. Sungguh-sungguh. Mengalami. Bagaimana. Kuasa doa itu. Jadi. Tadi salah satunya. Kalau kita bermasalah. Masalah pribadi. Atau masalah orang lain. Tapi. Doa itu. Memberikan kita kemenangan. Dari hari ke hari. Dari minggu ke minggu. Dari bulan ke bulan. Dari tahun ke tahun. Dan saya. Sudah mengecap. Bagaimana. Kuasa doa itu. Saya bisa bertahan. Sampai hari ini. Oleh karena. Kekuatan Tuhan. Yang melimpah. Lewat kesetiaannya. Lewat kesabaran Tuhan. Lewat kemampuan Tuhan. Dari hari ke hari. Jadi. Saya gambarkan. Doa itu. Baiklah. Nafas. Hidup. Kalau berhenti. Berdoa. Sepertinya. Berhenti berdafas. Nah. Itulah. Yang saya ambil kesimpulan. Ambil saya. Inilah kesaksian. Saya berikan kepada kita. Semua hari ini. Kalau ada. Satu dua orang. Mau. Menambahkan kesaksian. Silahkan. Nanti kita masuk. Kepada. Doa penutup. Silahkan. Yang punya kesaksian. Ada yang terakhir. Yang mau bersaksi. Boleh. Boleh. Ya. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Pagi. Oke. Selamat pagi semua. Pada pagi ini. Saya mau bersaksi. Ya. Tentang pengalaman. Pengalaman hidup. Tadi ada. Saya tangkap. Dari. Kata-kata. Ibu tiar. Dari. Penyampaian. Pirman Tuhan. Melawan kuasa gelap. Melawan kuasa gelap. Jadi. Di sini. Saya ingin bersaksi. Tentang. Hal. Melawan kuasa gelap. Yang mana. Ada ayat. Pirman Tuhan. Saya tidak. Berapa pasti. Tapi ada. Si tangkap. Melawan kuasa gelap. Ada kan. Pesos 6. Yang pertama tadi. Pesos 10. 20 sampai 18. Nanti dibaca. Ya Ibu. Mengenai. Begini Ibu. Keseksiansi adalah itu kan Ibu. Ya. Pada satu masa ada. Satu tanah. Yang memang tanah itu ada penunggu Ibu. Ya. Tapi diberi saya. Bahwa keluarga saya beri. Mama saya bagi saya itu tanah. Tuh adik saya. Jadi. Pada masa itu. Saya pergi buka itu tanah. Tapi sebelum saya pergi buka. Saya berdoa dulu. Saya berdoa dan berpuasa dulu untuk pergi membuka itu tanah. Kata Mama saya memang ini tanah ini memang ada penunggu. Kata dia. Dari dulu dia bilang. Sewaktu kami buka ini tanah. Dari situlah. Bapak kamu. Mulah dia sakit. Kata dia. Jadi. Saya tidak. Pandang itu. Saya pergi buka itu tanah. Sewaktu kami buka itu tanah. Semasa kami. Putung-putung rumput. Kami berihat. Ada itu. Macam. Anjing bah. Jalan-jalan begitu. Tapi saya tidak takut. Sebab di dalam hati saya ada di dalam firman Tuhan. Lawanlah iblis. Maka dia akan lari daripada muka. Ada kan bu? Amin. Ada ya. Amin. Semasa kami. Saya tidak takut lagi. Sebab saya sudah. Siap hati saya. Saya sudah berdoa. Semasa kami sudah kasih bersih. Semua kasih bakar semua. Ketika saya satu orang pergi di sana. Di tempat tanah itu. Saya pergi. Spree itu rumput bah. Ada itu lubuk satu kan ibu. Jadi disini sudah saya bersiap. Saya sudah berdoa sebelum saya memulakan pekerjaan. Saya spree sambil saya menyanyi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Haleluya. Kata saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Itu lagu saya. Sambil saya kasih spree itu. Ada lubuk, Pak Ibu. Sudah saya siap kasih spree. Spree sama itu yang ada air-air, Pak. Bapak kata Ibu saya. Memang tidak bagus. Kata dia. Memang di sana kuat Iblis. Kata dia. Dari situ, Bapak kamu sakit. Mulai jatuh sakit. Dan dari situlah dia meninggalkan Ibu. Tapi saya tidak takut. Spree, spree, spree itu kan. Apatika saya sudah naik di atas. Apat Ibu. Dia tidak juga menyerang tubuh saya. Tapi dia sarang itu spree yang saya bawa. Dia pergi sumbat semua. Dia pergi kasih rusak semua itu. Dia kasih rusak itu spree yang saya guna itu, Bu. Sampai dia tidak berfungsi lagi. Saya kasih spree, spree, spree begini. Tidak dapat keluar air dia. Ayo macam mana ini. Saya tidak ada masa untuk pergi di. Ini pergi. Masih bersih kata saya. Saya berpikir. Saya kasih turun. Tidak ada juga rusak. Saya kurik-kurik di. Itu gerikan. Itu spree itu tidak rusak. Saya kasih spree begini tidak keluar air. Apabila saya kasih. Saya berhenti. Saya pergi. Ada itu punduk satu. Saya pergi. Saya kasih letak. Terus saya duduk. Di dalam hati saya berdoa. Tuhan. Macam mana ini. Tidak ada masa saya datang di sini. Saya tidak. Tidak ada masa. Hari ini saja saya ada masa kata saya. Saya berpikir, berpikir, berpikir. Tolonglah saya Tuhan. Supaya habis itu air yang di dalam spree itu. Terus saya berdiam Ibu. Terus aku merasa macam memengantuk. Terus aku bangun. Saya takut. Nanti kalau saya tidur mungkin. Iblis itu pika jauh. Saya kata saya habis. Saya turang di sana. Jauh Ibu. Saya turang. Terus saya berdiri Ibu. Saya ambil itu spree. Saya. Apa ini. Saya kasih spree balik. Terus dapat sudah. Jadi masa itu. Saya kata spree habis. Sudah di. Jadi. Sudah habis. Lepas itu terus saya balik. Jadi itulah. bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Sebesar manapun kuasa Iblis. Dia tidak melebihi kuasa Tuhan. Dia tidak boleh melawan kuasa. Kuasa Tuhan. Jadi itulah. Apa ini. Saya. Sangat berterima kasih. Karena aku mengenal Tuhan. Apapun. Pekerjaan kuasa Iblis. Saya tidak takut. Sebab Tuhan lebih besar daripada kuasa-kuasa kegelapan. Oke. Terima kasih Ibu. Itu saja Ibu. Baik. Ya. Makasih Ibu. Juhina. Sangat terus ya. Selamat Pak. Oke. Saya berikan satu orang lagi. Jadi baru kita masuk dalam doa. Satu orang yang mungkin cerita pengalaman hidupnya. berkaitan dengan doa ini. Silahkan. Bicara. Ya. Kayaknya umur malam sudah buka mic ini katanya. Silahkan Ibu. Silahkan. Ya. Saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami ya. Saya terus terang saja. Tadinya saya penakut loh. Saya sangat takut. Apalagi dibilang orang meninggal itu. Ih paling saya takut. Kemana pun harus suami saya ikut. Terus pada saat itu saya berpikir ya. Tuhan bagaimana ini. Sedangkan saya kesini takut. Ini takut. Sedangkan Tuhan sudah memberikan kuasa kepada saya. Kenapa harus begitu gitu. Terus pada suatu saat. Suami saya meninggal. Waduh rasa ketakutan itu luar biasa. Langsung pikiran saya yang enggak-enggak gitu ya. Tapi saya lawan. Karena saya tahu bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Dan saya tahu bahwa kalau kita berdoa. Kita berkata-kata. Menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa saya. Saya lawan. Saya lawan. Saya berdoa. Berdoa. Terus saya. Kalau puasa ya jarang. Karena saya sakit mah ya. Saya berdoa. Berdoa. Saya bikin penyembahan. Setiap malam gitu. Puji Tuhan. Mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan saya. Amin. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih.